Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan jatah rom channel kelor kali ini kita akan memproses melepas bearing bak CPT ya yang dimana disini pada motor Honda bit langkah awal kita lepas dulu ring snap ringnya ya Nah disini ada penguncinya pakai snap ring kita lepas dulu agak susah guys ya lepas lepas terus ini dia Oke ini snap ring sudah terlepas selanjutnya kita akan lepas bearing menggunakan alat seperti ini guys ya alatnya nah ini alatnya Oke ini alatnya ya alatnya sederhana nah begini ini kita pasang dulu kita masukkan di lubang bearing setelah itu kita masukkan anumurnya sampai kita kencangi sampai dia betul-betul mencengkram ya gunakan kunci penahan untuk di bawah kuncinya kunci 17 guys ya kita ambil kunci tadi maka kunci 17 kita tahan lalu kita kencangi dulu bautnya bautnya sampai dia kencang ya betul-betul mencengkram jadi biar nanti waktu kita lepas biar nggak eh terlepas Hai alatnya Oke selanjutnya setelah sudah seperti ini kita masukkan pipa ya Nah pipa kita masukkan lalu kita kasih ring oke kita kasih ring dua ya lalu kita kencangi bautnya ini Oke begitu ya Oke kita kencangi terus Hai Oke kalau sudah nempel baru kita menggunakan kunci 19 lalu ini bautnya tadi kita tahan ya jangan sampai sampai ikut berputar Oke tinggal kita kencangi aja murnya ini secara otomatis bering terlepas jadi disini ada dua tahap ya kalau untuk tipe Honda Beat ya karena dia dilapisi dengan Busing kuningan Naja ini terus terlepas sudah busing kuningannya Oke proses pertama selesai melepas busing-busing kuningannya ya okey Hai setelah busing kuningan terlepas selanjutnya kita ganti kunci tracknya yang agak besar untuk kita harus menyesuaikan dengan lubang bearing untuk kepala tracknya oke kita pasang kembali kita tahan yang bawah lalu kita kencangi untuk bautnya sampai dia kencang biar tidak meleset nanti oke kita pasang pipanya kembali ini ringnya nempel disini masih oke ini alatnya kita beli online guys ya cukup mempermudah pekerjaan kita kalau kita punya alat seperti ini tidak pakai ribet-ribet mau di alas mau di pakai apakah ini sangat simple pokoknya alatnya sudah praktis betul sudah enak ini rekomendasilah lor pokoknya ya tinggal ngencangi murnya aja sudah terlepas dia sudah begitu oke lor sampai disini jangan lupa untuk like komen dan subscribe ditunggu dan apabila ada yang belum paham silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar atau mau join via WA silahkan cek dikripsi disitu ada nomor WA nanti pasti akan kebalas satu persatu oke lor mungkin itu dulu aku akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati